Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Mau nanya Solat sunat kobliyah itu setelah azan atau sebelum azan Oke sampai paham Teman-teman semua jenis solat sunat kobliyah itu setelah azan ya Jadi tidak ada kobliyah sebelum azan Nah apa aja solat sunat kobliyah Dua rakaat sebelum zuhur Dua rakaat sebelum subuh mohon maaf Dua atau empat rakaat sebelum zuhur Kemudian dua rakaat sebelum asar Dua rakaat sebelum isya Sebelum asar dan sebelum isya Itu hukumnya sunah biasa Ya bukan sunah muakad Tapi kalau dua rakaat sebelum subuh Dan dua atau empat rakaat sebelum zuhur Itu hukumnya sunah muakad dan sangat dianjurkan Ingat semua jenis solat kobliyah itu mesti azan dulu ya Baru teman-teman bisa melakukan solat sunat kobliyah Tapi kalau mau lebih lengkap lagi Aku kasih tau ya Solat rawatib jenis-jenisnya Satu dua rakaat sebelum subuh Dua atau empat rakaat sebelum zuhur Dua atau empat rakaat setelah zuhur Dua rakaat sebelum asar Dua rakaat setelah magrib Dua rakaat sebelum dan setelah isya Nah untuk dua rakaat sebelum asar Dan dua rakaat sebelum isya Ini sunahnya sunah biasa Ya nah itu dia jenis-jenis solat rawatib Semoga bisa kita manfaatkan Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Nela Luki disini Like, share, share video saya ini Follow kanal saya ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh